Intro 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 Halo, saya Vino Justian, dan kali ini saya lagi ada di salah satu event terkeren di Jakarta, namanya Jakarta Food Fashion Festival Nih, gue baru nyaman nih, muka minyak-minyakan banget, gara-gara disini tuh berasep, wanginya tuh semerbak, dan gue gak sendiri, gue lagi sama ambul, ambul gak memperhatikan kamera, ambul Oke, kita dipantatin guys, oke, dan kali ini gue bakal keliling, gue bakal milih beberapa kuliner yang enak buat rekomendasiin ke kalian, dan tadi gue udah wawancar beberapa, semuanya keren, nanti kita mau nyigipin dulu dalam Stay tuned, see ya, boom Nah guys, gue habis wawancara salah satu stand, namanya Coco Brown, ini nih, nah ini, nah ini, nah ini, gue dikasih nyoba, salah satu signature coklatnya, yaitu namanya Trusted Marshmallow, dimana nih ini? Ini, nih, meleh-meleh gitu, sampe tumpah guys, sampe meber, hehehe Nah, daripada penasaran, kita cobain ya, rasanya kayak apa ya Rasanya tuh, enak banget, spoil Dimana nih, marshmallow-nya tuh, dibakar tuh sampe, sampe gitu lah ya Ini jadi, ee, si Pencil MPK, mereka bakal buka di Moe, kurang lebih 60% cover, dan kita bakal main disana, kita bakal nyobain rasa-rasa yang lain, so stay tuned Karena gue bakal ke Jengke lagi, dan gue mau habis ini, sumpah ini enak banget Dan, kata owner ya, kalo yang lain-lain itu, kalo yang lain-lain itu mungkin ke kekinian, kopi-kopi kekinian, mereka memilih coklat, dan ini coklatnya enak banget, sumpah Mbul mau? Mbul mau? Mbul mau? Jangan, nanti Mbul keselak Oke Dan ini gue pilih rasa, kopi-kopi dimana ini ga manis-manis banget, dan rasanya tuh mantep banget Bener Mbul, bener kak, bener, oke Kita bakal pilih lagi, dan coba yang lain lagi Hai kak, apa kabar, ini Mbul Mbul, Mbul Nah, jadi guys, kaya tadi gue udah bilang, gue bakal ngerisui beberapa makanan anak risinya, dan ini asli enak banget, jadi temen-temen Nah, ini nih ya Karena nyari tempat susah, gue nyari yang ada bener-bener, bener-bener Wow Perangannya jadi Nah, jadi temen-temen, ini asli ini enak banget Ini signature-nya Coco Brown Dimana ini Tostis Marshmallow, dan Ini enak banget asli Buat temen-temen, yang ga pernah nyoba ini Marmut anda Marmut Marmut Hahaha, iya Ada, ada apa, apa yang nge-boker tuh menu marmut Gak Biasa dari kecil itu Iya Gak 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 Nah guys, jadi untuk kalian para pecinta coklat Keluannya di event ini nih, kalau biasa tahun-tahun sebelumnya Sistemnya Sempet beli duit dan beli kartu Nah, ini jadi bisa pakai dana Dengan promo cashback Nah, jadi di sini tuh event-eventnya Event-eventnya Jadi, kulinernya itu keren-keren banget Dan Bener-bener khas Nusantara Dimana di sini nih, pilihan-pilihannya plastik banget Jadi, gak cuma Nusantara aja Ada beberapa yang kayak kuliner-kuliner kekimian Ada juga, baru juga Kayak ini nih Ayam, gue ada Boom Ok Kita bawa pilih lagi Hahaha Iya Marmut, Kak? Iya Nah, jadi kalau tadi gue udah rekomendasi ke kalian Salah satu kuliner yang ada di sini Dimana namanya Coco Brown Dan Coco Brown itu rasa enak banget nih Krim-krimnya masih ketinggal di mulut Padahal udah abis Nih, Mbul gak pake raka Hai, Mbul Boy 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 Hahaha Oke, kita bawa ke giling lagi Dan Mbul bakal menemani So, setelan See ya Nah, guys Jadi Mana sama Tanta Nah, jadi guys Habis wawancara Narek sang geprek raja Dimana ini nih Misalnya di geprek Dan itu Jadi, kalau boleh tolong orang asing juga Tadi antrena itu panjang banget Dimana Rasanya itu rasa klasik Sere-nya sebagai keju Ada tambahan gula Nah, modelnya kayak gini nih Oh Pokoknya ini enak banget tuh Mirsa Dan kalau datang ke Jakarta Food Fashion Festival Jangan lupa nyamperin pisang geprek raja yang posisinya pas di depan panggung KTD Siap Di Jalan Salvi Teraya Oh, dan ada outletnya di Jalan Salvi Teraya Jalan Salvi Teraya Jalan Salvi Teraya Kelabagading Nah, jadi teman-teman Masjid Yang sebelah Al-Azhar Yang sebelah Al-Azhar Oh, nah Masjid apa itu? Pokoknya patokannya sekolah Al-Azhar Nah, pokoknya patokannya di masjid sekolah Al-Azhar itu Gimana nih, rasa enak banget Nah, simbol aja suka Oke, kita nyoba Sip Makasih pak Ya Jadi pada Certiga udah buka Certiga Certiga Sip Nah guys, kalau tadi kita udah ngobrol langsung sama Ownernya pisang geprek raja Sekarang saatnya kita coba Nah, jadi untuk teman-teman Gimana, kalau kalian tau gue ini masih vegetarian Dan disini itu jadi Kulinernya itu teramah sama vegan Makanannya enak-enak Ya tadi gue udah nyobain coklat Dan ini rekomendasi kedua gue Sebenernya itu rasa enak banget Pisang geprek raja Dia ada outletnya itu di sebelah Al-Azhar Kalpagadi Nah teman-teman Saatnya kita cobain Aduh, ini enak banget Oke Nah, langsung dicocol aja Kalau kata food vlogger sebelah Begitu yang pertama buat kalian dulu kayak gini Nih Oke, kita makan Mbul mau Mbul mau Mbul mau Mbul mau Mbul mau Oke, kita coba rasanya Mbul mau tuh Oke, kita bakal nyobain satu kuliner lagi Dan gue bakal rekomendasi ini buat kalian Sumpah ini rasa enak banget Nggak bong Dan ini tuh harganya murah Rp16.000 doang Kalau di sana mungkin lebih murah lagi Karena ini event So See ya Dan Boom Hmm 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 Enak banget Betul Mbul Betul Kak Betul Mbul mana Nah Nah, jadi guys Buat kalian yang udah lama banget Nggak ke Mall Kapagading Dan Ehm Mungkin banyak perubahan yang terjadi Di area Lapiazza Nah Ini Lapiazza nya ini Sekarang Tuh Modelnya keren banget Kayak ada taman-taman gitu di dalam Dan Pokoknya gue nggak bisa berkata-kata apa-apa Spotnya tuh keren banget Spot Instagramnya bebel banget Di sini jadi tersedio bangku-bangku santai Buat Para Pengunjung yang di sini Jadi yang nggak makan Yang duduk santai juga oke banget Bisa buat ngobrol Tapi gue bakal tetep rekomendasi Satu kolon lain-lain buat kalian So, setiapnya Bye Bye Boom Setelah berdiri 19.58 Dan rumah gue di Kemayoran Ini pertama kali ya Mencoba langsung Tansuke yang terkenal itu Nah Dimana Tadi tuh rame banget Asli Ampe dia abis masak lagi Nunggu 20 menit Nah penantian sabar Akhirnya Untuk pertama kali Ncobain yang original Kenapa mbulah disini Nih mbul lagi digendong Mulai gini Mulai gini Hehehe Kita coba Tansuke Sekian tahun tinggal di Kemayoran Dan 28 tahun hidup Ini pertama kali Ncobain Tansuke yang terkenal itu Guys tuh tadi tuh rame banget disini Dan tiap mereka event Mereka selalu rame Ada di Citralen juga Barengan sama event lain Dan Kali ini kita mau nyoba Nyoba sama mul 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 mau gak Mul mau kam Mul mau Weh jangan Nanti mul batuk Kita coba ya Nih Di depan langsung Yang punya Ini jadi Udah generasi ketiga Dimana Katanya sih enak banget Jadi Suapan pertama Buat pemirsa Ini Oke Kita coba Wah Asli guys Ini enak Banget Ini enak banget Asli Jadi ini pertama kali Gue makan Tansuke Seumur hidup Padahal rumah di Kemayoran Bener mbul Bener kak Hehehe Oke Dan gue Nora lagi tuh Ngeliat ada tempe Dan Ada pisang Ada yang lain-lain Rasanya banyak Dan gue kayak orang Nora Si masa sampe ketawa Katanya Buset sih Ini orang Nora banget Hehehe 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 Nah Pokoknya ini rasa original Yang itu aja enak banget Jadi untuk pemirsa Yang Belum pernah nyoba Tansuke Kalian bakal nyesel seumur hidup Kalo gak nyobain Tansuke Dan Event ini sampe 8 September Kalian wajib datang kesini Nyobain Tansuke Tansuke ada banyak kocim rasa Dan Kalo kalian gak sampai kesini Datang langsung Ke yang Kemayoran Dimana kalo Kemayoran tuh Ngantrinya tuh panjang banget Apalagi kalo malam minggu Jadi lebih baik kalian datang kesini Ngantri juga Gada bedanya So Kita mau habisin dulu Bener mbak Bener kan Oke Sekali lagi guys Setelah gue tadi nyobain Si mas saya menawarkan Coba pake tempe Dan gue masih norak Kalo pake tempe tuh gimana rasa ya Tapi kita bakal coba Sebentar lagi Antrian bakal panjang Karena baru jadi Masih Baru banget mateng Dan beruap Dan antrian mulai panjang Wuuu Antrian panjang Bentar lagi Antrian panjang Kita nunggu disini aja Kita ngobrol sama yang beli Jangan ganggu orang Oke Eee Kita bakal coba tempenya Sebentar lagi Dicampur Sini So temen-temen Stay tuned in Buuuu Tadi ditawarin sama saya nih Ditambah tempe Mari kita coba Mbul mau tempe? Mau kak Mbul mau tempe? Hehehe Mbul Mbul Aduh Mbul Abis ini kita cari makan buat Mbul ya Oke kak Taps Nah Ini jadi setelah pertama kali Dalam seumur hidup 28 tahun Tinggal di Kemayoran Hehehe Ngeliat Tansuke Yang terkenal itu Ini pertama kali makan Setelah tadi nyobain original Enak banget Sekarang coba pake tempe Yang tadi juga rekomen sama orang-orang Mari kita coba Tempenya dulu ya Ini ketannya Hmm Jadi enak banget guys Aduh motelannya sampe mikir dulu Hehehe Enak banget asli pake tempe tuh Jadi kayak makan nasi Yang Bulir-bulirnya tuh mantep Pake tempe Tempenya nake Hehehe Pantesan tadi Orang-orang banyak yang beli pake tempe Dan gue masih norak pake tempe Oke Jadi ini bakal jadi salah satu Kulinar rekomendasi gue Dimana temen-temen Jangan lupa Kalo ke Kemayoran Wajib nyoba Dan kalo kesini Wajib borong semua rasanya Karena ini enak gak pake boong Betul Mbul Betul kak Betul Sekarang Gue mau abis ini Dan abisnya kita cari makan buat Mbul Oke Dadah Bye Nah Jadi temen-temen yang berbeda dari event JF3 kali ini Spot instagramable tuh banyak banget Mereka tuh jadi lebih bersahabat sama pengunjung-pengunjung yang milenial Dimana disini juga Pokoknya tuh tempatnya tuh asik banget Di dalam banyak spot foto Tapi karena lagi bawa Mbul Kasihan nantinya dia di dalam kedinginan Dan kayaknya gue bakal rekomendasi lagi satu kuliner yang ada disini Gue belum tau itu apa Tapi Mbul 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 Sini Sini Oke Kayaknya mau nyicip-nyicip martabak Atau bawa mie yang tadi yang di ujung Mbak Di ujung Di luar sana banyak event kuliner Yang lain tuh boleh banyak Tapi cuma JF3 yang beda Waduh promosi banget ya Jadi temen-temen yang datang kesini Jangan lupa Nyobain semua kuliner ya Cobain beberapa yang udah gue rekomen tadi Semuanya enak banget buat para vegan Dan juga Ini Mbul Emang terima kasih Yeay Yeay Habis itu kita bakal beli lain-lain Dan gue rekomen satu lagi Nah guys kalo tadi gue janjiin kalian Gue bakal rekomen salah satu makanan Pilihan gue Yang paling enak Di event ini Jadi setelah tadi nyoba macem-macem yang aneh-aneh Gue menjatuhkan hati ke bahasa Tahu-bahasa Trinial Jadi ini ukuran tahu bahasa itu Dua kali lipat lebih gede Suamanya dua kali lipat lebih gede Mungkin tiga kali lipat lebih gede Rasanya tuh enak banget Langgi banget Dan Ini bukan untuk vegan Tapi ini halal Jadi kita mau coba Kita mau makan Taraaa Dan ini Enak banget Tadi itu lanteran tuh panjangnya tuh Ampe ngelumber Ampe kedepan Mal kelapa gading Ngiterin mal kelapa gading Satu, dua, tiga, lima Hahaha Oke kita mau nyobainnya dulu Temen-temen stay tune Ini enak banget Nah ini Yang tansuknya tadi nih Nah Pokoknya nanti kita bakal main menu kemayoran Kita cicipin semua Oke Kalian pernah coba banyak macam tahu bahasa ini Tahu bahasanya beda banget Karena ini menyerap sampai ke dalam Merusuk Merasap Meresap Meresap ke dalam tulang Meresap ke dalam daging Sari-sari Urat-urat Sampai kulit epidermis terdalam Enak banget Dan ini Gue mau nyobain sedikit aja bagian dagingnya Suapan pertama buat saya Wanjrit ini enak banget guys Bagian dagingnya Lumer di mulut Gue gak bisa ngomong apa-apa Ini enak banget suara Pantesan tuh tadi ngantri tuh kayak orang gila Kayak kesetanan Kalau itu gila Jadi Mungkin nasi kambing boleh rame Serabi Nyongtasuman di area A boleh rame Dan tadi ada Makanan-makanannya yang boleh rame Tapi di area B Ini salah satu rajanya Tahu Baso Trinil Gue mau makan dulu Tapi kayaknya gue gak bakal bisa ngabisin Karena gue udah nyobain macam-macam Dan gue udah rekomennya setiga Jadi kita makan seadanya Dan kita mau pulang Jangan dibuang Jadi siang di area NSB Sekarang udah rame Jadi ada rame Dan ini pengunjung rame banget Kata-kata yang dagang Kata pengunjung Jadi makin hari makin rame Dan ini rame nya tuh gak pengharuan Sampai ada beberapa orang yang ada tempat duduk Jadi gue rekomen banget buat kalian semua Untuk datang ke event ini Dimana di event ini Terus semua makanan culinera rekomen semua Tapi gue paling rekomen juga tadi Jadi Koko brown Pisang geprek raja Tansuke Dan yang tadi Kaku Baso Trinil Kamen di belakang Itu enak banget Kecel banget Kecel kan? Kecel kan? Taps Yuhuuu Yuhuuu Oke Oke temen-temen Sekian dulu dari gue Jangan lupa subscribe Karena gue bakal free link lagi Dan gue bakal rekomen tempat-tempat lain Kuliner-tempat lain Kalau lebih asik Yang lebih kece